Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, masih di Islam Itu Indah, buat jemaah yang baru bergabung, jemaah yang abis sholat duha, yang abis ngaji, ayo nonton Islam Itu Indah kita belajar sama-sama. Tema kita hari ini adalah Semangat Bertahan Hidup Walau Ekonomi Lagi Surut Masya Allah, bintang tamu kita spesial ada Pak Syai Haji Holunafis Masya Allah, dari Majelis Ulama Indonesia Pusat loh, kita belajar banyak nih pagi hari ini, sayang kalau gak nonton Masya Allah, eh Ustaz Maulana, aku mau tanya deh, biasanya kan orang kalau misalnya ngelakuin kejahatan kan dihukum ya, masa ini ada ngelakuin kejahatan tapi dapet hadiah, masa sih? Ada tayangannya? Beneran? Penasaran? Oke, langsung aja kita lihat tayangannya yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi pelaku asal inisial M, umur 41. Adalah seorang kumulung, akibat adanya wabah pandemi Corona ini yang mengalami risetan ekonomi karena tidak bisa mencari barang rosokan seperti hari-hari biasa. Karena apa? Karena setiap kampung, setiap desa melakukan lockdown money. Jadi dia tidak bisa masuk kampung untuk mencari barang rosokan. Akibatnya pada bulan-bulan ini dia mengalami tekanan ekonomi yang cukup tinggi. Yang pastinya dengan tekanan ekonomi yang cukup tinggi itu dia tidak bisa menghidupi keluarganya. Bahkan untuk kebutuhan yang paling dasar yaitu kebutuhan pangkat. Boleh karena itu dia melakukan pencuri yang panjang. Video-nya sangat inspiratif bisa dibilang seperti itu ya. Seseorang yang melakukan tindak kejahatan tapi malah dibalasnya malah dikasih hadiah. Tapi bukan berarti juga ketika orang yang nonton ini jadi oh yuk kita buat jahat dengan alasan yang serupa yuk. Dan kita dapat hadiah jangan seperti itu ya. Nah untuk orang yang berbuat baiknya nih Ustadz Maulana aku pengen tahu nih. Apa ganjaran yang bisa kita dapat nih ketika kita membalas sesuatu kejahatan dengan kebaikan. Iya saya izin lagi dari sama guru kita ya. Mohon izin kepada semuanya juga. Saya sebelumnya sebelum saya komentar dulu membahas tentang yang tadi membalas keburukan dengan kebaikan. Saya acukan jempol ya kepada kepolisian yang luar biasa. Polisi itu sebenarnya mengamankan. Jangan sampai ada yang nanti diselesaikan ternyata ada permasalahannya. Oh dia mencuri karena ini, ini yang bagus. Dalam Islam juga diajaran seperti itu juga. Membalas keburukan dengan kebaikan. Ketahuilah kalau orang membalas kebaikan dengan kebaikan bisa saja dibalas jasa. Bisa jadi balas jasa. Sebenarnya kebaikan itu ketika kita mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Nah jadi balaslah orang kalau berlaku adillah. Nah tapi adillah berlaku ihsan lah. Nah kalau berlaku zolim itu dilarang. Berlaku adillah itu yang tepat. Tapi alangkali luar biasanya kalau berlaku ihsan. Apa itu? Membalas keburukan dengan kebaikan. Meskipun itu susah sebenarnya yang bisa dilakuin ya. Sangat-sangat susah karena rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Insya Allah. Sangat. Jadi dikatakan orang itu akan dapat rahmatnya Allah. Jika engkau bisa berbuat baik. Rahmat itu luas. Rahmatnya Allah luas. Luas banget. Jadi sama halnya. Mungkin ekonomi kita lagi turut-surut. Tapi kan ada rezeki yang Allah berikan yang mungkin baru kita rasakan sekarang. Salah satunya kebersamaan dengan keluarga. Ya itu mahal loh itu. Mahal ini. Makanya berbuat baik kepada yang baik. Maka itu hanya sekedar dianggap. Ah mungkin karena inilah. Tapi ada juga orang berbuat baik. Karena betul-betul tidak melihat dengan siapa. Ini sekarang kan covid ini kan tidak melihat wabah ini kan tidak melihat dari suku, agama. Tidak melihat. Semua rata ya. Semua rata. Jadi semua kadang-kadang kita berbuat baik kepada siapapun. Sudah. Sudah ada urusan lagi. Alhamdulillah berlalami saya rasa. Karena sekiranya tidak ada covid ini. Bisa jadi ada terjadi peran dunia ketiga. Aduh. Nauzibla Ibn Zafik. Adanya konflik yang diirah. Konflik-konflik lain ya. Konflik negara dengan negara. Tapi karena ini sekarang saling bahu-membau. Semua jadi berhenti konflik ya. Jadi kita ambil dari sisi positifnya. Dari atas apa yang terjadi. Maka mohon izin kepada semuanya. Kalau kita berbicara kebaikan. Ayo. Tolonglah orang yang berbuat jahat padamu. Bagaimana caranya? Sehingga dia berbuat jahat. Masya Allah. Ya. Jangan kamu menimbulkan kejahatan sehingga memancing orang berbuat jahat. Tolonglah orang yang berbuat jahat kepadamu sehingga orang itu tidak berbuat jahat lagi. Berarti bisa dibilang dengan cara kita membalas dengan kebaikan adalah orang itu sadar ya. Oh ternyata masih banyak kebaikan yang harus kita lakuin lagi ya. Nabi di maaf kita ambil pinjam kisah Rasulullah ini Nabi disimpankan kotoran di depan rumahnya malah Nabi balas dengan kebaikan. Masya Allah. Justru banyak orang masuk Islam. Semoga semakin banyak orang yang seperti itu Ustaz Maulana terima kasih. Pengennya sih. Iya. Pengennya. Pengennya. Cuma kalau ya Allah itu sebenarnya kita belajar pagi hari ini. Tapi aku minta pendapat lagi nih sama Pak Kiai nih. Dengan seperti video tadi ganjaran apa ganjaran yang didapat nih buat orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan Pak Kiai boleh ditambahkan. Tadi disampaikan Ustaz Maulana saya yang mensyarahi saja menjelaskan. Oh iya. Saya mau jelasin saja jadi syarah menjelaskan. Boleh Pak Kiai. Tadi dengan Ihsan antuh sineliman asa a'ilaih. Kita berbuat baik kepada orang yang berburuk kepada kita. Nah kita ini berat memang kalau orang berbuat baik, baik juga udah biasa. Ngasih oleh-oleh besoknya dikasih juga oleh-oleh biasa. Tapi orang yang sering cembrut sama kita lalu kita kasih oleh-oleh baru itu luar biasa katanya. Bukan biasa di luar ya itu luar biasa. Luar biasa. Saya ingin melihat tadi tentang video itu mengapresiasi kepada polisi. Memang polisi kadang-kadang kita salah persepsi. Orang Nahi Mungkar itu banyak musuhnya memang. Kalau Ambar Ma'ruf banyak temannya. Nah ini banyak orang salah persepsi pada polisi cukup baik sekali. Karena tadi orang mencuri itu bukan memperkaya diri. Bukan karena jahat tapi karena lapar. Dulu masa Sidina Omar zaman Paceklik pernah terjadi seperti itu. Kalau dia ngambilnya untuk menghidupi dirinya agar dirinya tidak meninggal gara-gara kelaparan. Dan kita tahu orang seperti itu segera kita tolong orang itu. Dikasih langsung beras. Dikasih langsung kebutuhannya. Karena punya anak dan kebutuhan dia. Tapi jangan sampai mencuri untuk memperkaya diri. Darurat itu kita boleh mengambilnya hanya sekedar kebutuhannya saja. Jangan sampai melebih dari kadar kebutuhannya. Maka seperti tadi itu bukan jahat. Tapi orang membela, menjaga agar dirinya tetap bisa survive, bisa hidup dan mempertahankan hidup. Bukan karena memperkaya diri. Seperti itu perlu kita tolong. Dan kita harus peduli kepada tetangga kita. Jangan sampai kita tidak mau tahu ya. Sekarang harus kita media sosial kita nyapa sama teman-teman. Eh gimana Anda? Jangan saja dia kena covid kan. Kita sapa lagi dia. Kan gak tahu. Lama gak ketemu. Kita jarang ketemu kan. Oleh karena itu kita harus sering nyapa. Barangkali ada kesusahan ketika disapa dia ngeluh. Kemarin saya nyapa teman tiba-tiba bilang. Pak saya gak ada beras. Bisa gak kita dibantu untuk beli beras. Ya kita kirim sekedarnya. Jadi kalau gak nyapa dia gak berani ngomong dua. Berarti itu yang tadi Kiai ajarin juga ya. Jangan sampai kita ngasih sesuatu yang merendahkan orang itu. Tiba-tiba Kiai lagi nyapa orang. Orang itu ternyata butuh sesuatu ya Masya Allah. Jadi merasa dia. Oh berarti saya ngomong kepada dia. Tidak merasa sungkan. Karena dia yang nyapa duluan. Jadi kita-kita harus sering nyapa kepada teman-teman sebelah. Karena ya fisik kita gak jumpa. Tapi solidaritas kita. Berkena dengan kohesivitas kita dipererat di antara kita. Hati kita juga semakin dekat. Semakin dekat. Masya Allah. Masya Allah. Baik Jemaah kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Karena semakin banyak lagi yang harus kita gali nih. Semakin banyak lagi ilmu yang harus kita pelajari. Ini contohnya sekarang nih. Ada mungkin kondisi sekarang ini menyebabkan banyak kriminalitas yang terjadi. Contohnya yang mungkin tadi yang malah mendapatkan hadiah. Nah ini ada lagi tapi bukan dapat hadiah. Hadiahnya lain. Hadiahnya lain. Apa-apa hadiahnya. Biar penasaran lihat tayangannya aja ya. Iya pasti kita lihat tayangannya Jemaah. Biar penasaran lihat tayangannya aja. Jadi pencuri ini dia melihat korbannya tertidur. Jadi pas hapenya dilepas langsung datang si pencuri ini mengambil hapenya. Jadi sementara ibu yang jadi korban ini tertidur. Jadi tidak merasakan bahwa hapenya hilang. Nah tapi saya sempat melihat secara langsung kejadian. Nah makanya saya tangkap langsung juga. Setelah itu saya bawa ke kantor lura. Ya makan di kantor lura. Eh malah minta air minum lari. Kabur lagi. Nah ditangkaplah sama masyarakat lagi. Enggak. Katanya warga baru bilang kali. Baru bilang seperti ini. Covid-19 ini bisa dibilang selain menyerang kesehatan juga menyerang perekonomian banyak orang. Makanya timbullah banyak kriminalitas yang terjadi. Mungkin alasannya untuk hidup keluarganya, hidup dirinya sendiri juga atau menyambung hidupnya dia gitu kan. Nah yang terjadi sekarang adalah bagaimana nih dalam pandangan Islam terhadap masyarakat yang terpaksa mencuri dikarenakan tuntutan ekonomi. Bagaimana kasusnya kalau seperti itu Ustadz Siam? Bismillahirrahmanirrahim. Tuntutan ekonominya dulu seperti apa nih? Kalau ukuran Nabi yang di awal tadi kita sebutkan kan yang penting dia bisa makan hari itu. Ya mungkin ini untuk bertahan hidup. Bertahan hidup. Kalau dia tidak makan dengan mencuri maka dia akan meninggal dunia. Maka seperti ini pernah terjadi. Tadi disampaikan sama Pak Kiai di zaman Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah. Pada saat itu ada seorang yang ini pembantu daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Dilaporkan bahwa dia mencuri. Ketika dia mencuri setelah dia mencuri dilaporkan kepada khalifah. Maka diminta untuk diberikan hukum kisos untuk potong tangannya gitu kan. Maka khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhallahu anhu waradha datang melihat kondisinya. Lalu ketika melihat kondisinya kata Sayyidina Umar lepaskan mereka. Justru saya akan melepaskannya. Dan kamu anaknya Hatib datanglah ke pemilik unta tersebut. Dan kau bayar untanya dua kali lipat daripada apa yang dicurinya. Dan pembantumu saya bebaskan daripada hukum kisos. Kenapa begitu? Karena saya melihat mereka terpaksa melakukannya karena bapakmu pelit sama mereka. Karena dia terpaksa melakukannya karena bapakmu pelit ketika dia bekerja untuk bapakmu. Jadi dia terpaksa untuk makan dia sendiri. Bukan karena untuk gaya hidupnya. Bukan untuk berpoyah-poyah karena hasil mencurinya. Maka dari itu kita saling membantu. Pak Kiai tadi sudah menyampaikan. Ustaz Mulana sudah menyampaikan bahwa saatnya lah kita saling membantu satu sama lain. Kalaupun ada mungkin kejadian seperti ini terulang lagi. Janganlah main hakim sendiri. Ketika ada mungkin kita lihat anak kecil yang melakukan hal ini. Bisa diberikan efek jerat. Tapi janganlah sampai dia dipukulin apa segala macamnya. Atau yang biasa kan orang kita kan kadang-kadang begitu. Apalagi di Sulawesi lagi ini. Main hakim sendiri ya. Ini juga ibu-ibu. Kenapa pergi main hape di teras baru ketiduran. Dia sendiri yang mengundang ya. Iya karena kan kejahatan itu bu. Mungkin ini anak-anak tidak ada niatnya. Tapi pas lewat. Ih lumayan tuh hape. Kesempatannya ada nih. Kesempatan. Ini kan ibu-ibu pergi selfie-selfie di teras rumahnya. Pergi mungkin live Instagram di teras rumahnya. Ketiduran lagi. Ketiduran jatuh hapenya. Itu anak-anak lewat diambil lah. Jadi hati-hati lah. Janganlah sampai hal-hal seperti ini membuat kita lengah. Karena kejahatan bukan hanya karena ada niat ya. Sering sekali kita dengarkan kalimat ini. Tapi juga karena ada kesempatan. Kalau dalam Islam untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Jangankan mencuri. Sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah SWT pun boleh untuk dimakan. Untuk menyambung hidup. Bukan untuk nikmat ya. Contoh orang dalam hutan tersesat. Adanya cuma daging babi misalnya. Maka dia boleh untuk memakannya. Hanya untuk menyambung hidup. Tapi bukan untuk menikmatinya. Dibikin sate lah. Dibikin insya Allah. Enggak. Bukan itu untuk menyambung hidup doang. Berarti memang dalam Islam sendiri hukuman itu ada. Tapi hanya untuk membuat efek jera itu ya. Kata surah Al-Baqarah ayat 173. Orang yang terpaksa melakukannya. Dan tidak sengaja melakukannya. Itu tidak ada dosa bagi mereka. Masya Allah. Semoga kita semua terhindar dari itu. Tapi lebih baik lagi kalau misalnya. Kita melakukan segala sesuatunya. Mencari caranya dengan cara yang halal ya. Ya Masya Allah. Kita belajar lagi hari ini jamaah. Semakin dalam lagi. Dan semakin lagi ini ada video yang. Bisa dibilang videonya cukup haru nih Ustadz. Mau lihat ya. Oke lihat ini tayangannya. Bismillah. Permisi Bu. Nama Ibu siapa ya Bu? Eliana. Pekerjaan sehari-hari. Eliana ini jalanan. Apa itu Bu? Setinggah aja. Kadang-kadang gak dapat duit. Makanya gak dilihat di rumah. Kadang ada dapat semak. Ini. Yang lainnya. Aku segini mah. Gak ada penas di rumah. Makanya aku dalam. Sedih. Dalam Ustadz. Sebenarnya pengen di rumah. Tapi. Gak ada. Diberhasil. Ada. Gak sedikit. Gak sedikit. Dari pagi belum makan Bu? Di rumah ada berapa lagi Pak anaknya? Dua. Sebenarnya memang tugas orang tua itu untuk membahagiakan anaknya. Menafkahi. Ngasih makan anak. Ya pihak ya ya. Tapi dalam keadaan seperti ini kan mungkin. Banyak orang yang akhirnya mengalami kesulitan-kesulitan seperti itu. Nah bagaimana nih sikap kita sebagai orang tua ini ketika mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokok anak-anak kita Pak Kiai? Kita berupaya dan terus berupaya. Berupaya dan terus berupaya. Saya sedih melihatnya tapi upaya tetap berupaya. Kalau Siti Hajar pada saat ditinggal oleh Nabi Ibrahim bersama dia dengan Nabi Ismail di sebelah Kaabah. Sudah tahu bahwa di Jazir Arab paling sulit cari air. Ia ternyata persiapan airnya sudah habis Nabi Ismail itu menangis. Lalu Siti Hajar mencarinya kemana? Dia ke Gunung Sofa, ke Gunung Marwah. Dia berharap bisa melihat di mana ada sumber mata air. Atau bisa melihat seorang musafir sedang berjalan membawa air dia akan minta buat anaknya. Balik lagi ke Gunung Sofa, balik lagi ke Gunung Marwah. Kalau kita mengikuti secara rasional maka balik tiga kali sudah cukup. Bahwa dia tidak menemukan orang musafir dan tidak menemukan mata air. Tapi iya balik sampai tujuh kali. Sehingga kita sekarang ada ibadah sa'i pada saat umrah atau haji itu. Disitulah berupaya tapi akhirnya apa? Allah memberikan dari kaki Nabi Ismail pada saat dia menendang disitu keluar air zam-zam yang kita minum. Sekarang tak pernah habis-habisnya orang sedunia datang untuk ambil air zam-zam. Yang bisa diambil adalah kita itu hanya diperintahkan untuk berupaya dan berupaya. Sama dengan pada saat Siti Maryam juga dipintah oleh Allah untuk menggoyang ke rumah yang tak ada bunganya sekalipun. Tapi kita diperintah untuk terus berupaya. Yang bisa kita lakukan adalah sebagaimana yang dilakukan pada zaman Sidina Omar. Kita bisa memberikan rasa ada kepada anak. Karena ketika merasa tidak ada makan anak mungkin merasa sedih. Maka pada saat itu batu pun dibakar. Sehingga kan itu belum matang untuk kepada anak. Tapi orang tua keluarlah dari rumah. Jalanlah dari rumah. Berupaya kita menawarkan bekerja pada orang. Kalau bisa jangan minta-minta pada orang. Tapi menawarkan kerja, menawarkan jasa. Dan sampaikan karena anak kami di rumah butuh makanan. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Insya Allah oleh Allah SWT akan ditolong. Kita hanya bisa berupaya. Mungkin saya bisa hanya berkata-kata. Tapi kalau mengalami sendiri kita mungkin berbeda, berat rasanya. Tetapi itulah tuntunan dari Islam. Jaga martabat. Insya Allah akan Allah berikan jalan keluar. Allah memberikan rezekinya. Masya Allah. Agak sedih ya. Agak sedih. Karena videonya sedih. Karena kebawah suasananya juga ya. Jadi membantu keluarga perekonomian dengan cara tetap menjaga martabat. Jangan sampai kita menjadi peminta-minta. Makanya kan ada asail, ada al-mahrum. Jadi al-mahrum kita enggak minta-minta. Berikan kita ini untuk bekerja kepada yang lain. Bukan meminta-minta. Persoalan orang ngasih, yang penting kita enggak minta. Kita terima. Tapi kita jangan biasakan menjadi mental peminta-minta. Masya Allah. Dan pastinya anak istri kita kan juga lebih bangga dengan apa yang upaya yang sudah kita lakukan. Daripada kita dapatnya dari hasil minta-minta ya, Kiai. Masya Allah. Jamaah tetap semangat ya dalam kondisi seperti ini. Semangat. Kita cuma bisa bilang gitu semangat. Insya Allah nanti juga di segmen 4 kita akan berdoa. Semoga wabah ini bisa segera berakhir. Kehidupan kita jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Bersama Ustadz siap ya. Nanti siap ya Ustadz ya. Insya Allah. Masya Allah. Mengingatkan kembali nih nonton terus Islam Itu Indah. Setiap hari jam 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dicatat jamnya ya. Nanti sebelum buka juga ada Roma dan Amin Love. Bersama Habib Usman bin Yahya dan juga Kartika Putri. Jadi Jamaah tetap di TransTV. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.